Salam Alikmur Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi di Masalah Emang Ada Bersama Mimi, Cindy, dan Mbak Imka Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tetap ada masalah Tapi mau membuat masalah itu jadi gak masalah Apa kakak ini masalahnya? Masalah aku yang lagi punya Aku juga Masalah aku Enak-anak Iya yang lagi punya anak Uber nih Mbak Imka Anak aku laki-laki umur 13 tahun Terus tidak bisa dihindari Nonton TV Ada adegan-adegan dewasa Ya kan iklan-iklan film Yang lagi kissing Gitu segala macem Terus dia udah mulai suka mencari-cari nih Mbak Youtube gitu kan Aku tuh harus gimana sih Mbak Menghadapi Anak Jiwa tip-tipan Bener Yang sedang mengalami proses puber ini Aku gak mau salah kan Mbak Karena aku seru Kalau aku salah gak berani Gitu Karena kan kalau ngelarang mereka juga gak mungkin kan Mbak Kan tidak terhidarkan kan gitu Dan keingin tahuannya tuh lagi tinggi banget Dengan hal-hal yang berbau S.I.X Pusing aku gimana Yes Yes Nah ini Cuman bisa dari Mbak Imka Untuk tema masa puber ini Pubertas ini bisa Sudut pandang Mbak Imka juga Sebagai seorang dokter Sin Sama juga tentunya Karena kita mau membahas dari Sudut pandang spiritual Yuk Kita bahas Iya Itu boleh ya Mbak Imka Ya Mbak Imka Ya memang enak ya Kalau kita sudah punya Tujuan Lalu kita Ngerti bahwa kita pengennya Memang pakai Menggunakan Sudut pandang spiritual Jadi aku pun dari Sudut pandang kedokteran Aku hanya menggunakan yang Selaras dengan spiritual Jadi kalau Sains yang aku pelajari Justru melanggar Dengan spiritual Saya gak akan pakai Jadi keilmuan kita Justru untuk Memudahkan kita Menjalankan Tugas kehalifahan Ya Keilmuan dipakai Untuk menjalankan tugas kehalifahan Oke Nah jadi Yang pertama dulu Ya Alhamdulillah memang Sindi sama Kenapa Sindi sama Mimi Bertanya Dan tadi kan Nyebutin Gimana apa yang Mesti saya lakukan Dengan jiwa titipannya Berarti Sindi sama Mimi Sudah menyadari Bahwa anak itu Titipan Allah Makanya Sindi sama Mimi Bertanya Apa sih Kehendak sang penitip Supaya gak salah Ya kan Jadi tidak menduga-duga Keinginan sang penitip Begitu ya Betul Sebenarnya Gampang banget Yang pertama Memang kita harus menyadari dulu Tujuan manusia Diciptakan untuk apa Berarti Kan sudah dikasih tahu ya Di surat Al-Bayna Ayat 7 kan Sebaik-baik manusia itu Yang paling taat Yang paling Kuat pengabdiannya Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Berarti Kita sudah tahu nih Arah kita Mengarahkan Jiwa titipannya Ini Supaya menjadi Sebaik-baik makhluk Seperti apa itu Adalah yang paling taqwa Itu udah Itu udah satu Kepahaman yang bisa Memagarip Upaya-upaya kita Gitu Ya kan Nah jadi Tentunya yang akan kita Guyur ya Artinya yang kita tetesin Di jiwa anak adalah Bagaimana Bagaimana caranya Supaya kita bisa Menjadi sebaik-baik Sebaik-baik makhluk Ya kan Nah kalau kayak gini kan Jadi ngerti Oh sebaik-baik makhluk Itu bukan yang jadi dokter Bukan yang jadi insinyur Gitu kan Tetapi yang sebaik-baik makhluk Adalah Yang paling taqwa Nah Kembali lagi Taqwa itu kan adalah Menjalankan perintahnya Menjauhi larangannya Nah sekarang bagaimana ya Kita dengan Anak ini Anak itu Ada satu dulu Bahwa Kita sebagai orang tua Aku umpamakan Kita seperti hidup Di pinggir pantai Ya kan Kita hidup di pinggir pantai Nah Di pantai itu Tentu kalau kita hidup di pinggir pantai Pilihan kita punya Ada dua Kita pengen Kita kan gak pengen Anak kita tenggelam Nah kita cuma dua Mau kita ajarin dia berenang Atau kita mau ngawasin 24 jam Supaya dia tidak tenggelam Nah Oke sekarang pilihannya Kalau kita mau mengawasi dia 24 jam Dilihatin kemana aja Di WA Sekolah macem tuh Ya kan Nah apakah mungkin 24 jam Padahal kita punya tugas Kita tugas sebagai ibu Sebagai istri Banyak tugas-tugas kita Tentu kesulitan kita Untuk mengawasi dia 24 jam Berarti yang kita harus ajarin adalah Mengajari dia berenang Nah How to Mengajari dia berenang Nah ini aku Ambil aja dari sudut Kedokteran Yang nyambung sama spiritual Dari Aku belajar ilmu kedokteran jiwa Itu ada Satu Hasil penelitian Yang dikatakan adalah Seorang anak itu Dia Mudah lupa Dengan apa yang dia dengar Tapi dia Tidak pernah lupa Dengan apa yang dia lihat Berarti Berarti bagaimana cara Membina anak adalah Ternyata Yang jitu itu Bukan dengan Menasehati Karena dia sering lupa Tapi Apa yang dia lihat Artinya Dari perilaku kita Nah berarti Nasehatin itu Kita harus melakukan Perubahan dulu Kita dulu yang harus sesuai Selaras Al-Quran Nah di Al-Quran pun begitu Di hadis juga begitu Kalau kamu ingin Kalau kamu ingin Merubah keluargamu Perubahan dimulai Dari dirimu Al-Quran juga Mengatakan gitu Kamu tidak bisa Mencerahkan orang lain Kecuali dirimu sendiri Jadi dari sini Berangkat dari Kepahaman ini Kita jadi ngerti Artinya Kita disuruh Sama Tuhan Menyampaikan kebenaran Tapi kita Tidak disuruh Sampai berhasil Karena hasil itu Memang Tuhan dan anak itu sendiri Kalau dia mau Ini dirimu banget ya Tergantung proses Masing-masing Iya Jadi kita Nah kenapa kita Stres Kenapa ibu-ibu itu Bingung Stres Kebingungan lah Gitu khawatir Karena aku mau Dia ngerti gitu ya Bukan karena Dia jahat Iya Bukan karena Dia jahat Tapi dia Tidak mengerti Proses ini Jadi dia Maunya anaknya Berubah Iya 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 Nah Jadi karena Dia ingin Berubah Merubah Anak Alhasil Jadi anak ini Dimarahin Iya Anak ini Dihakimi Ya kan Nah jadi Akhirnya Coba sekarang Kita kan Melakukan Segala sesuatunya Untuk melakukan Perubahan pada anak Betul gak Kita pengen Anak berubah Menjadi lebih baik Nah pertanyaan Aku adalah Pernah gak ada Perubahan Dimulai dari Dengan kemarahan Gak pernah Gak pernah ada Jadi gak pernah Orang tuh Berubah Karena dimarahin Gak pernah ada Tapi orang Berubah Karena dia Melihat sosok Yang dia Terprovokasi Dia bisa Melakukan Perubahan Gitu Beda Beda Nah jadi Memang Seperti itu Jadi kita harus Memang melakukan Perubahan Karena gini Perubahan itu Gak pernah Instant Perubahan harus Melalui suatu Rangkaian Proses yang Panjang Nah sementara Kita ingin Anak berubah Hari ini Dikasih tahu Besok berubah Hari ini Dikasih tahu Minggu depan Berubah Padahal Kita aja Gak berubah Iya benar Kita aja Sulit melakukan Perubahan Kenapa Begitu Karena kita Gak mengerti Proses Perubahan Yang tidak Instant Dan butuh Kesungguhan Dalam melakukan Perubahan itu Dan butuh Fokus dan Konsisten Artinya Kalau disini Bagaimana caranya Terhadap Anak-anak Pubertas Nah boleh Kita Kalau kita Gak ngerti Secara Science Kita boleh Minta Bantuan Profesional Misalnya Psikolog Kita bisa Kalau Misalnya Tadi kan Sindi bilang Mereka udah Ngumpet-ngumpet Nonton Film-film Dewasa Berani gak Sindi Sekarang Kenapa sih mereka Ngumpet-ngumpet Kan buat mereka Ada yang salah Jadi jangan sampai ketahuan Jangan sampai ketahuan Nama ibunya Makanya ngumpet Kalau gak kan gak ngumpet Nah Caranya Kalau aku Duduk aja Nonton sama-sama Wow Harus berbesar Ketik Sama-sama Ya tanya Sama dia Kamu gak Gak usah Ngumpet-ngumpet Ya Sekarang Ini Kamu kan pengen tau Ya udah Sama Mama Yuk kita nonton Ya ini Kissing Oh ya kayak gini Lalu Koetus Hubungan badan Seperti ini Ya udah Udah selesai kan Ya udah Tapi itu untuk Tentunya Usianya Kita harus ngerti ya Tapi ya Begitulah Kalau untuk-untuk Pubertas Umur-umur 10 Sampai itu Memang itu namanya Fase anal Fase dia Merasakan Kenikmatan Ketika dia Melakukan sesuatu Terhadap organ vital Oh itu memang Begitu Jadi memang ada Memang ada Nah jadi Bagaimana kita Apakah kita harus marahin Enggak Yang ada kita alihkan Perhatiannya Oke Kita alihkan Ke kegiatan-kegiatan Makanya kita harus banyak Berinteraksi Anak-anak Anak itu bukan Kitanya Tapi anak itu Dibelikan Kegiatan yang Membuat dia capek Dimulasi Iya Jadi dia Olahraga Kalau kita Misalnya ya Gak punya uang Ya gak apa-apa Olahraga aja Di depan Jalan kaki Semuanya bisa Gitu Jadi semuanya bisa Yang penting Energinya keluar Dialihkan Jadi bukan Eh kamu jangan gitu ya Dosa masuk ke neraka Dia gak paham Iya Bener Dia gak paham Jadi kita alihkan aja Kalau ada sesuatu yang dia mau Ini yaudah kita Kita Sama-sama menonton Ya itu sih yang aku Iniin Sehingga Ketika anak melakukan sesuatu Kita gak terkaget-kaget Sambil marah Dia akan ketakutan Pastinya malah kabur Ya mbak Dan itu kan Juga jadi masalah ya Di Pertemanan juga Yang Anak-anaknya mulai Dewasa Beranjak menjadi Teenager Ini Justru Jadi kabur-kaburan Kalau mau diajak Ngobrol sama orang tuanya Jadi males lah Anaknya Orang tuanya Ngerasa itu sesuatu Yang aib Memalukan Jadi apa-apa Tentang itu Orang tuanya Ih apaan sih kamu Padahal kan Memang itulah manusia gitu Kehidupan Kita juga mengelewati Masa itu ya Cuman lupa aja Gitu punya anak Dan satu lagi Ketika Kita bisa bicara Sama anak-anak gini Kamu tau gak penjahat Gitu Tau Biasanya gitu Apa sih penjahat Ya penjahat itu Yang seperti apa sih Yang bunuh orang Yang Maling Mencuri Yang Mukul orang Gitu Oh ya Itu benar Tapi ada lagi Penjahat Apa itu Penjahat itu Adalah orang-orang Yang membawa kamu Masuk neraka Itu penjahat Itu mulai bisa Diajar Gitu ya mbak Apa tuh Masuk neraka Yang ngajak kamu Menjalankan Pembangun pada Allah Yang dilarang sama Allah Nah gitu Nah Janganlah berteman Dengan penjahat Gitu Dan kamu Janganlah Jadi penjahat Nah gitu ya Jadi Anak-anak tuh Mengerti Jadi bukannya Kamu jangan gitu Dosa Enggak Dia gak paham Emang diajak mikir ya mbak Anak-anak tuh Diajak mikir Karena sebenarnya Mereka cerdas Namun karena kita Tertutup oleh Kepahaman yang Jadul Jadul ya Jadi menurut aku Orang tua yang Seperti Ada gap gitu Orang tua seperti itu Adalah orang tua Yang jadul Menurut aku Kalau sekarang tuh Harusnya Enggak Karena sekarang tuh Semua informasi itu Enggak ada batas loh Kita gak bisa Untuk ngawasin 24 jam Enggak bisa Jadi kita harus Ngajarin dia berenang Ngajarin berenang Tentunya memang Enggak enak Jadi memang kita Harus ngasih tau Begini Apa yang kamu pengen tau Yuk kita nonton Apa yang kamu pengen tau Diinformasikan Lalu kita tau Ajaran Tuhan Begini Sebaik-baik makhluk Ada yang seperti ini Oleh karena itu Kita janganlah Menjadi penjahat Tanda kutip Jadi penjahat itu Bukan saja Yang merugikan orang lain Tapi penjahat itu Yang merugikan kamu sendiri Sehingga kamu Itu yang paling penting ya Penanaman itu tuh ya Penanaman itu yang paling Terus Terus Mbak Inka Waktu yang Paling enak tuh Sebenarnya Kalau misalkan kita Orang tua mau ngajak Anak kita ngobrol tuh Ada situasi yang Gimana gak sih Mbak Sebelum aku Bicara tentang waktu Kita bicara usia Ya Usia anak itu Bisa diajakin Berpikir Kan jadi kita ngerti Sekarang Bukan menasehati Terhadap jiwa titipan Itu ngajakin Mikir Diskusi gitu ya Diskusi yang memuat Perubahan Bukan diskusi Debat kusir Diskusi politik Bukan Jadi Apalagi diktator Bukan Bukan warung kopi Semuanya dibahas Tetapi diskusi Yang membuat Dia berpikir Sehingga Dia melakukan Perubahan Ketaatan Kalau berpikir Kesadarannya muncul Sendiri Oleh karena itu Usia yang paling tepat Untuk anak-anak Yang bisa diajak berpikir Adalah Usia Akil balik Itu antara 13-14 tahun Nah Di sebelum itu Masih belum bisa Kebanyakan Ibu-ibu Ngajakin Mikir Nasihatin Anak-anak Di bawah umur Segitu Siap Kamu Kamu Padahal anaknya Berumur 10 tahun Belum ngerti Dan belum bisa mikir Dia belum ngerti Yang namanya Apagi Anak-anak Di bawah 7 tahun Mereka bukan Harusnya diajarin Mandiri Tetapi Anak umur 7 tahun ke bawah Itu adalah Butuhnya Bukan mandiri Tapi pendampingan Pendampingan Ini kita 5 tahun Sudah suruh mandiri Sudah suruhnya di anak mandiri Harus pendampingan Nah nanti Kalau sudah pendampingan Sudah Jadi untuk usia Kita jelas ya Usia itu harus akil balik Baru bisa diajakin berpikir Kita diajak ngobrol Untuk mereka berpikir Kapan waktunya Nah waktu itu Kadang-kadang memang sulit Ditebak Tapi Yang pertama Jangan pakai kata Jangan dan harus Itu benar ya Pak ya Itu Jangan dan harus Itu benar ya Karena Dari dulu Dari kecil juga Jangan Tau gak kenapa Jangan pakai kata Jangan dan harus Karena Jangan dan harus Adalah Kata-kata yang Gak ngajak berpikir Jangan Ini Jangan ini Itu bukan Kamu harus ini Harus belajar Jangan Gak ngajak berpikir Ya Itu Itu Namanya dogma Dia gak ngerti Kenapa gak gitu Harus Harus Jadi yang kita lakukan Harusnya bukan Jangan dan harus Tapi ngajak dia Merasakan Misalnya Misalnya Tuhan tuh ada Allah tuh ada Lalu ada Setiap perbuatan kita Di ini Lalu Islam tuh Begitu Ya memang begitu Gitu Jadi kapan waktunya Kalau aku dulu ya Aku dulu tuh Kalau lagi mau ngomong Sama anak ya Aku gini Nah Nanti mama mau ngomong ya Ntar sore Jadi ntar sore Tolong ya Di kamar mama Atau Nanti sore kita di meja makan Mama pengen ngomong Sama kamu Ternyata itu salah Takut ya Kenapa Jadi ini duluan ya Suasanya itu tidak terbangun Udah defense duluan Gitu Nah jadi gimana Ya udah aja Ngobrolnya di meja makan Kalau pas ya ngomong Kalau enggak yaudah Atau nunggu mereka nanya Nggak perlu nunggu Atau nunggu mereka nanya Ya betul Kalau mereka Pengen rata-rata sih Jarang nanya Anak umur segitu Gengsi Jadi lebih baik Memang banyak ngobrol aja Karena kita Nggak bisa mencerahkan dia kan Jadi kita Ngobrol santai Tapi ngajak mikir Tapi ngajak mikir Jadi apapun itu Misalnya nyuruh sholat Kan nggak bisa Kamu harus sholat Ayo latihan sholat Masa latihan sholat Kan Kita nggak makan babi Nggak perlu latihan Memang pakai latihan Ayo kita latihan Makan babi Kan nggak ada Jadi memang Bagaimana sholat itu Harus dibangun Adalah satu kesadaran Bahwa Sholat itu Yang agama Bahwa sholat itu Bermanfaat banget Nah jadi Kenapa Ketika Kenapa kita itu Anak-anak itu Nggak melakukan perubahan Karena memang Kita tidak Dengan cara Mengajak berpikir Kita cuma harus sholat Harus sholat Sampai akhirnya mereka Jadinya dia sholat Kalau ada kita Kalau nggak ada kita Ya Akhirnya Betapa banyaknya Teman-teman kita Ya Anaknya di Seluar sana Ya nggak sholat tuh Di luar negeri Sekolah gitu ya Kenapa terjadi gitu Karena mereka Di sini dogma Iya Nggak dibangun Kesadarannya Iya Makanya sekarang kan Banyak ya Anak-anak yang Agnostik Ya Yang dia percaya Ada Tuhan Tapi nggak Ngakui agama Kenapa begitu Karena dogma Ketika berpikir Hancur dogmanya Dia nanya Tuhan mana Apa gunanya agama Kan yang penting Kita berbuat baik Selesai Pada Islam Bukan untuk berbuat baik Islam itu Bagaimana kita bisa taat Sama Allah dan Rasul Ya Itu ya Sebenarnya Jadi memang Ada caranya Nggak harus pusing-pusing Lucunya nih Lucunya nih Cara-cara ini Sebenarnya ada Di dunia Barat Tapi kalau pakai Bahasa ini Seorang mau Cuma kalau bilang Dari Al-Quran Langsung alergi Kenapa Aku juga nggak tahu Padahal Padahal Semua yang disampaikan Kata-kata Mutiara Itu selaras Quran loh Lebih keren Iya Nah Memang Kita udah defense Kalau bicara spiritual Kenapa Karena nggak ngerti Spiritual tuh Pedoman hidup Iya Imeja tuh kayaknya Menaklukkan Buat berat Nggak boleh ini Nggak boleh itu Padahal agama kan Pedoman hidup Itu dia tuh Nah Pemahaman-pemahaman Dasar itu Ya Kini dulu Pahami dulu Ya Al-Quran adalah Pedoman hidup kita Sama kita di Again Kita dulu nih Yang harus Iya Betul ya Jangan rungsing-rungsing Anaknya itu Kitanya dulu Berubah Ada yang nanya nih Jadi kita nggak Nasihatin anak Oh kita diperintahkan Untuk nasihati anak Tapi Al-Quran mengatakan Ada caranya SOP-nya ada loh Dengan cara yang Paling baik Yang paling ramah Atau dengan Hikmah Atau contoh Jadi nggak ada Pakai marah-marah Itu nggak selera sekur Jadi jangan bikin Kebenaran sendiri Itu ya Itu mau punya tetangga Kita pakai punya Quran aja Disitulah tidak berlaku Kata pepatah Rumput tetangga Lebih hijau Jadi ngerti kan Bagaimana sekarang Apa yang Allah inginkan Terhadap Bagaimana kita Orang tua Terhadap Jiwa titipannya Sehingga Jadi kalau kita gini Sesuai dengan Keinginan Tuhan Jangan lukai Dan jangan sakiti Hati titipanku Mari berbenah diri Kakak ini Mari berbenah diri Selalu ya kan Masalah kita Terjawab Kan dari Al-Quran Dari kita Pilihan Tapi that's the best choice Enak nyaman Ya kan Bagaimana soulmate Yang punya masalah yang sama Sama aku dan Cindy Jangan Salah Jangan rungsing-rungsing lagi ya Sin Anaknya sudah dibeberin Panjang lebar tuh Membain Mau pakai Sudut pandang yang mana Lingkungan ya Boleh-boleh aja Baik kita pamit Untur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen di link di bawah ini ya, Solmet.